Presiden Jokowi hanya menjawab singkat soal isu dinasti politik. Isu itu beredar usai masuknya nama Gibran Raka Bumingraka sebagai kandidat Bacawal Pres Prabowo Subianto. Jokowi menyebut isu tersebut ia serahkan kepada masyarakat untuk dinilai sendiri. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjawab soal apakah Gibran sudah berkonsultasi kepadanya. Namun Jokowi justru bilang bahwa ia sudah beberapa bulan tak bertemu dengan wali kota Solo itu. Hal ini diungkap Jokowi, usai panen raya padi di Indramayu, Jawa Barat pada Jumat 13 Oktober 2023. Sementara Gibran terkendala syarat batas usia Cawal Pres karena belum memenuhi batas usia 40 tahun. Pada tahun ini, Gibran baru berusia 36 tahun. Padahal Gibran sendiri menegaskan bahwa ia berkali-kali diminta Prabowo untuk menjadi Pak Cawal Presnya. Namun, MK akan memutuskan gugatan batas usia minimum Capres Cawal Pres pada Senin 16 Oktober 2023 mendatang. Putusan MK ini kerap dikaitkan dengan usia salah satu kader PDIP, yakni Gibran Raka Bumingraka. Gugatan yang akan diputus nantinya adalah perkara nomor 29, 51, dan 55. Perkara nomor 29 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023. Dedek meminta batas usia minimum Capres Cawal Pres dikembalikan ke 35 tahun. Kemudian perkara nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda. Partai Garuda meminta bahwa pengalaman sebagai penyelenggaran negara dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Lalu, perkara nomor 55 diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dan Wabuk Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa. Keduanya mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda. Di sisi lain, sejumlah pihak khawatir jika MK dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik Jokowi. Sebab, jika gugatan-gugatan dikabulkan, maka putra sulung Jokowi, Gibran, dapat melaju ke Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!